Vaksin nesis tiga, buat apa toh? Emang vaksin satu dan dua nggak cukup? Jangan kemana-mana dulu, karena penjelasan lengkapnya akan tayang setelah ini. Vaksin dosis tiga, sebaiknya kita bahas singkat dulu tentang vaksin dosis satu dan dua. Dalam tahapan vaksin dosis pertama, itu berfungsi untuk mengenalkan vaksin dan kandungan yang ada di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh, serta untuk memicu respon kekebalan awal. Setelah tubuh kita berkenalan dengan vaksin ini, maka jika virus nyamperin kita, otomatis tubuh kita udah tahu sama virus berbahaya ini dan akan langsung dilawan. Sama juga kayak kehidupan sehari-hari kita, jika bertemu orang baru ya, kita kan nggak ujuk-ujuk langsung akrab ya, di mana-mana kenalan dulu. Jadinya kita tahu betul nih, nantinya orang ini akan menjadi kawan atau lawan, akan menjadi pasangan atau mantan. Lanjut, sementara tahapan untuk dosis kedua, kandungan vaksin akan berguna untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Kan di dosis satu, tubuh kita udah mulai kan membentuk kekebalan terhadap virus, maka di dosis kedua ini akan berguna untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Kan di dosis pertama, tubuh kita udah mulai kan membentuk kekebalan terhadap virus, maka dengan dosis kedua ini, antibodi tubuh kita akan semakin kuat dan progresif jika nanti akan dilakukan virus terbahaya ini. Hal sedada juga diungkapkan oleh seorang ahli penyakit menular dari UCLA Health Amerika Serikat, Otto Yang mengatakan bahwa suntikan kedua vaksin dapat memperbesar sistem imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi berikutnya, serta memicu respon antibodi tubuh yang lebih cepat, lebih efektif di masa yang akan datang. So, apakah tubuh butuh waktu membentuk antibodi? Jawabannya, ya iyalah, tidak seperti tahu bulat yang bisa digoreng dan dimakan dadakan ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500an halau. Jadi lapor deh, oke lanjut. Dalam proses vaksinasi, antibodi akan optimal terbentuk setelah masa 14-28 hari, berarti kira-kira antara 2-4 minggu ya gengs. Dalam jangka waktu setelah vaksin 1 dan sebelum vaksin kedua, nah maka perlu nih menjaga imunitas dan protokol kesehatan yang ketat, agar jangan sampai terkenal virus covid. Hal itu dikarenakan antibodi kita belum cukup siap untuk bertempur dengan virus ini. Sekarang kita bahas tentang vaksin dosis ketiga. Emang buat apa dosis ketiga segala? Nah, tujuan vaksin ketiga atau biasa disebut dengan booster, ini untuk memperpanjang durasi pelindungan dan mempertahankan imunitas tubuh kita dari mutasi atau varian baru virus corona. Jadi jika vaksin 1 dan 2 durasinya seumpama pelindungannya sekian, maka dosis ketiga ini sekian. Dan sejauh ini vaksin dosis ketiga di Indonesia masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Saya kebetulan sudah mendapat vaksin ketiga karena saya juga tenaga kesehatan. Untuk dosis 1 dan 2, waktu itu saya mendapatkan vaksin Sinovac. Kemudian untuk dosis ketiga, saya mendapatkan Moderna. Nah, Moderna ini aduh hype banget efek pasca disuntiknya, yaitu istilahnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini di saya sampai 3 hari terbaring nggak berdaya gengs. Tapi ini sifatnya individual, jadi mungkin bisa berbeda efek sampingnya tiap orangnya. Ada yang malah nggak ngefek alias nggak terjadi efek samping. Wow! Ada loh temen saya yang malah menjadi kapol, kapol, tobat, tobat. Nggak mau divaksin lagi. Untungnya dia sudah lengkap vaksinnya. Nah, nantikan cerita saya terkait pengalaman saya KIPI dosis ketiga vaksin Moderna di the next video. Tidak bermaksud menakut-nakuti, hanya share pengalaman saja. Vaksin bukan untuk ditakuti. Justru COVID-19 itulah yang perlu ditakuti dengan cara kita divaksin tadi. Bagi kalian yang sudah mendapatkan dosis 1 dan kedua, maka bersyukurlah untuk sangat ini sudah cukup ya dalam rangka sebagai usaha menghadapi serangan si virus ini. Nanti jika pemerintah membuka program dosis ketiga, sebaiknya ikuti program tersebut untuk pelindungan maksimal. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini. Dan jangan lupa bahagia!